Al-Awam menemani ibadah dan juga hijrah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada pertanyaan masuk, apakah ada tuntunan dari Rasulullah Ziarah kubur sebelum puasa dan sebelum lebaran? Ziarah kubur sebelum puasa dan sebelum lebaran Pada asalnya Ziarah itu Adalah ibadah yang mutlak Artinya tidak terikat dengan waktu Tertentu Dan para ulama membagi ziarah tiga Ada ziarah yang syari'i Ada ziarah yang bid'ah Dan ada ziarah yang syirik Ziarah yang syari'i inilah yang harusnya kita lakukan Seperti apa ziarah yang syari'i? Ada tiga syarat Yang pertama, tidak menempuh jarak syafar Ya Allah, Nabi SAW Bersabda La tashuddur rihal illa ila thalatati masajid Janganlah kalian menempuh jarak syafar Untuk ziarah Kecuali ketiga masjid Masjid Nabawi, Masjid Al-Haram, dan Masjid Al-Aqsa Ya Yang kedua Syaratnya Walai taqulu hujuran Jangan mengucapkan kalimat yang batil ketika ziarah Misalnya curhat ke penghuni kubur Dan yang paling batil adalah Kalau dia bertawasul Ya kepada penghuni kubur Dan yang ketiga Syarat ziarah yang syari'i adalah Tidak menentukan waktu-waktu khusus Apalagi kalau diyakini Keutamaannya Melebihi Waktu-waktu yang lainnya Ini membutuhkan dalil Ya Jadi Ibadah Yang Mutlak Tidak dibatasi Suatu batasan ketentuan dalam syari'i Biarkan dia dengan kemutlakannya Kecuali ada dalil lain yang menghususkan dan mengikatnya Demikian Allah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah